Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya nama saya Tri Herianto, alamat Jalan Legolan, kilometer 15 kali orang, Sleman, Yogyakarta Kebetulan saya disini sudah hampir 4 tahun ini budidaya talas pratama, jenis talas pratama, pertama 1, pertama 2, dan pratama 3 Nah sudah hampir 4 tahun dan lokasinya ya seperti ini Ada dua lokasi, ini semua lokasi yang jenis ini, pertama 2 dan pertama 3 itu 2.000 meter Kemudian pertama satunya 2.500 meter Kemudian ada lagi yang satu lokasinya, pertama 1, pertama 2 itu sekitar 9.000 meter Intro Awalnya dulu saya bekerja di Jakarta, subkontraktor di Jakarta, salah satu perusahaan besar Nah dari tahun 1993 sampai 2012, kebetulan saya risen Nah setelah risen, tahun 2014 saya pulang ke Jogja Nah selama di Jogja saya bertani tanaman talas pratama ini sampai sekarang Dan peluang usaha di tanaman jenis talas pratama ini sangat luar biasa Boleh dikatakan secara harga kemudian untuk bibitnya stabil untuk harganya begitu Waktu itu saya hanya pengen talas pratama, saya belum berpikir secara pemasarannya Saya tidak berpikir sampai sana, yang penting saya beli bibitnya di lahan yang sebelah sana itu sekitar 2.500 Total bibit saya beli sampai 3.500 Prinsipnya saya nanam dulu untuk urusan pemasaran untuk urusan nanti Nah saya kembangkan kemudian, saya kembangkan dan saya sambil pasar-pasarkan Nah sampai sekarang ini permintaan pasar sangat luas dan sangat membutuhkan Dan kadang-kadang kita tidak bisa mencuplai kebutuhan pasar keseluruhan Untuk tantangan sebenarnya di talas pratama itu tidak terlalu banyak Cuma kalau kita, ya memang kalau kita sambil belajar awalnya kan Saya belajar hanya otodidak belajar sendiri Karena tidak ada guru untuk membimbing dalam proses peranaman Baik pun apa namanya pasar panen Kalau saya tanam itu hanya kendalanya itu hanya di ulat tanah untuk umbi Nah itu bisa ditanggulangi Ada obatnya kan begitu Ada 3 jenis talas pratama yang saya kembangkan disini Yang pertama, talas pratama 1 Kemudian talas pratama 2 Nah kemudian talas pratama 3 yang ini, batang yang ungu Ini sebenarnya kalau jenis talas pratama 3 itu hanya sebutkan sebagai petani Aslinya, asal-muasal yang pertama 3 itu jenis talas papua Talas pratama 1 dan pratama 2 itu sebenarnya hasil dari penemuan ilmuwan IPB Bandung Paritasnya Hanya ada 2, pertama 1 dan pratama 2 Nah untuk pertama 3 tidak ada sebenarnya Nah untuk umbi jenis pratama 1 lebih besar Sekitar kalau misalkan kita perawatan bisa maksimal itu bisa diatas 6 kg Nah kemudian kalau untuk yang jenis pertama 2 itu agak kecil paling ya bisa 6 kg 7 kg begitu Untuk penanaman saya pakai jarak tanam itu 90 x 1 meter 20 Usia tanam itu sekitar 7 bulan sampai 8 bulan saya panen Antisipasi ketika usia tanam talas pertama yang pertama usia 5 bulan Di sela-sela ini saya kesusulkan tanaman baru Nah ketika ini panen ini sudah usia 3 bulan Begitu Jadi setahun bisa 2 kali panen Untuk tanam talas yang bisa digunakan untuk kita semua Pertama kita harus yakin dulu Kan cintai dulu tanaman talas itu seperti apa sih Nah kemudian proses tanam itu kita tidak terlalu rumit Tidak harus mengolah tanah-tanah secara keseluruhan Atau mengolah tanah dulu baru ditanam tidak Yang penting tanah datar Bila perlu ada gulma yang tinggi atau banyak Kita semprot bisa Setelah semprot kita bikin lubang Sesuai dengan jarak yang kita tentukan Begitu Setelah kita lubang dengan diameter 30 x 30 ke dalam 20 cm Kita kasih pupuk organik Saya pakai organik plus obat-obat ulat Kemudian selang 3 hari 2-3 hari bibit baru kita tanam Kemudian waktu penimbuan bibit itu jangan terlalu dalam Paling sekitar 10 cm dari dasar tanah ke permukaan Ketika usia 1 bulan itu gulma sudah mulai tumbuh Nah kita pakai semprot saja itu Semprot paling sekitar ini Sekitar jangan sampai kena daun talasnya Karena kalau kena daun talasnya Apeknya itu nanti akan menguning daun talasnya Tapi tidak mempengaruhi perkembangan talas Karena yang kita pakai Insek sidah yang biasa Kontak Yang kedua Ketika musim kemarau Seperti ini musim panas itu Kendala paling utama itu sebenarnya Kalau untuk daunnya itu Belalang Belalang itu Kemudian Bekecot Nah itu Suka makan daun ini Daun-daun muda ini habis Kalau misalkan dia belalang itu ngumpul Jadi satu seperti ini Dalam satu malam bisa habis satu lembar Nah itu Dia ini akan bolong-bolong dan menguning Dan akan mengganggu perkembangan talasnya Begitu Nah itu saya antisipasi pakai semprot Semprot hama belalang Untuk bekecot juga begitu sama Ada perabatan khusus dari tanam usia mulai Sampai usia satu bulan Kita timbun Tetapi tidak terlalu tinggi Kita pupuk kembali Pake organik Paling satu genggam dua genggam Kita timbun Nah setelah itu Usia dua bulan Kita timbun kembali Sampai usia tiga bulan Kita nabah pupuk Kita timbun Kalau penimbuan per bulan Bahasa Jawa ini dangir lah Dangir seperti ini Sebenarnya kalau Tanaman jenis talas pratama itu Boleh dikatakan Butuh air Tapi tidak terlalu banyak Yang penting lokasi lahan itu lembab Dan lokasi lahan itu stabil Aman Bagus perkembangannya Dan kalau banyak air Pertumbuhan talasnya itu kurang maksimal Untuk hasil panen Kebetulan sampai sekarang ini Sudah empat tahun ini Pemasarannya sih Lebih mudah Saya jual ke pasaran Ke daerah sekitar Jogja Kemudian ke Bandung Ke Malang Jawa Timur Tangerang, Jakarta Begitu Awal mulanya Memang saya tidak tahu Pasarannya mau jual kemana Tapi kan saya Sekarang dunia Digital dan online Nah itu sistemnya Pemasarannya seperti itu Saya cari peluang-peluang Yang membutuhkan talas ini Di situ saya buka Untuk harga per kilo Dengan harga Partai besar Per kilo saya jual di harga Rp 8.000 Semua Pai 1 Pratama 1 Pratama 2 Kemudian kalau misalkan ECR itu di harga Rp 10.000 Per kilo Kalau kita Tanam secara bagus Dan dirawat secara normal Itu hasil dari panen Untuk mengangkat ekonomi itu Sebenarnya sangat bagus Ini saya sewa lahan ini Saya hitung-hitung Dalam seribu meter itu Dengan perawatan bagus Ya ada lebih lah kita untuk Untuk hasil Apa namanya itu Panen Sudah 4 tahun Saya kembangkan talas pertama ini Saya lihat prospeknya Itu akan menjanjikan Untuk Nanam jenis talas pertama Satu Dua Dan tiga Awalnya Kalau misalnya kita mau budidaya Berapa yang akan kita Lahan yang akan kita tahan Nah Pertama kali kalau kita tidak punya bibit Paling modal utama itu bibit Nah setelah punya bibit Kita tanam Selanjutnya kita tidak butuh modal lagi lah Untuk beli bibit lagi Karena Ketika usia tanaman Talas pertama usia Empat bulan Sambil lima bulan Kita sudah punya bibit sendiri Karena Di setiap pohon itu Keluar Apa namanya Anakan Nah itu bakal bibit Bagi anak-anak muda Mininal Maupun Apapun lah Bapak pendidikannya Baik di desa Maul di kota Yang mau mengembangkan Pertanian Apalagi di sekitar kita Khususnya di Sleman Maul di seluruh Indonesia Ini kan Suatu peluang Karena banyak lokasi Yang lahan-lahan kosong Itu bisa dimanfaatkan Untuk dunia pertanian Apalagi zaman sekarang Dunia pertanian Sangat dibutuhkan Untuk penanaman Jenis Tanaman apapun Baik padi Dan tanaman keras lainnya Apalagi kalau misalkan Berminat Untuk Mengembangkan Jenis talas pertama Ini sangat Berpeluang besar Untuk kedepannya Karena apa? Setiap manusia Pasti membutuhkan Talas Untuk kesehatan kita sendiri Baik orang tua Anak muda Terutama Di negara-negara Thailand Vietnam Jepang itu Coba lihat Mereka itu rata-rata Mengkonsumsi kebanyakan Talas Kalau misalkan nanti Ya ada yang mau Pengen bodi daya Jenis talas pertama Satu Pertama dua Yang mau meninim skala besar Atau bagaimana Yang butuhkan bibit Silahkan hubungi saya Tri Herianto Dengan alamat Dekolan Jalan Kaliorang Kilometer 15 Nomor WAC ada 0877 4361 39 69 Saya terima Dengan terbuka Mau cara buat tanamnya Insya Allah Saya bantu Sistem pemasarannya Begitu Terima kasih banyak Para kaum muda Maupun kaum milenial Semuanya dunia Apa pertanian Dan Tolong subscribe Apa YouTube Cap Capung Supaya sukses Dan lebih maju lagi Hehehe Syukur Kalau taris